Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Liga melawan PSG. Ia menyebut lini pertahanan timnya bekerja keras dan sukses membuat PSG frustrasi. Barcelona bertanding di Park des Princes pada dini hari tadi. Mereka berhadapan dengan PSG di pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions 2023 per 2024. Barcelona sukses mencuri kemenangan di laga ini. Gol Andres Christensen di babak kedua memastikan El Blaugrana menang 3-2 atas tuan rumah. Safi mengaku girang dengan hasil yang didapatkan timnya ini. Saya sangat bangga dengan tim saya, karena kami bermain dengan sangat baik hari ini, buka Safi kepada TNT Sports. Safi menyebut bahwa salah satu resep Barcelona bisa menang di kandang PSG karena mereka bertahan dengan solid. Ia menyebut para back Barcelona bertahan dengan sangat rapat sehingga PSG sulit untuk mengembangkan permainan mereka. Kami bermain dengan sangat bagus hari ini. Kami menerapkan taktik kami dengan baik. Terutama lini pertahanan kami yang bermain dengan sangat bagus, karena mereka tahu apa yang harus dilakukan di pertandingan ini, sambung Safi. Pada kesempatan yang sama, Safi memberikan pujian khusus pada sosok Pau Cubarsi. Ia menilai back mudanya itu tampil dengan sangat perkasa di lini pertahanan Barcelona pada laga ini. Pau Cubarsi mampu bergerak cepat untuk menempel ketat siapapun pemain Paris yang masuk ke areanya. Dia sungguh luar biasa, pungkas Safi. Sebelum menjamu PSG di lag kedua, Barcelona harus bertanding sekali di akhir pekan ini. Mereka harus bertandang ke markas Cadiz untuk memainkan pertandingan pekan ke-32 La Liga 2023-2024. Demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!